Kehadiran dari seorang diplomat ke markas FPI itu menjadi tanda tanya. Tentu yang kita sekarang lihat itu adalah persepsi dari masyarakat yang tentu dia tidak tahu persis apa yang terjadi sebenarnya. Karena persepsinya adalah ada orang Jerman, ada mobil diplomatik, dan kemudian ada markas FPI. Nah ini yang kemudian dipersepsikan seolah-olah, tambah satu lagi sebenarnya, klaim dari mereka-mereka yang dari FPI yang mengatakan bahwa ada internasionalistasi. Ini yang dipersepsikan oleh masyarakat apakah benar tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Jerman ini, atau Kedutaan Besar Jerman ini. Apakah ini tidak melanggar prinsip non-intervensi dalam urusan dalam negeri suatu negara? Apakah ini merupakan suatu dukungan terhadap apa yang terjadi, terhadap enam yang tertembak, lalu kemudian masalah yang sekarang sedang dibicarakan banyak di masyarakat Indonesia. Nah ini semua yang kemudian tentu harus mendapatkan klarifikasi. Dan setelah diklarifikasi, seperti tadi Mas Indra sampaikan, bahwa pemerintahan besar Jerman yang bersangkutan itu bertindak atas namanya sendiri. Lalu yang bersangkutan itu mau tahu berkaitan dengan demonstrasi yang akan dilakukan. Jadi tidak ada kaitan dengan penembakan, tidak ada kaitan dengan masalah rumunan, gitu. Tapi ingin mengetahui. Nah tapi menurut saya ya kurang tepat juga. Kalau misalnya seperti, ya kan? Kalau mencari tahu soal demonstrasi pun kurang tepat, Pak Iqma ya? Ya mencari tahu boleh terkait dengan demonstrasi, tapi tempat yang netral. Jangan di tempat yang oleh publik dipersepsikan, karena kita tahu bahwa di Indonesia ini, apa, satu, publik itu terpecah lah ya, katakanlah seperti itu. Dan kalau orang hukum itu satu fakta bisa dilihat dari dua perspektif yang berbeda. Tergantung muatannya itu mau yang mana, ya kan? Nah ini yang terus kemudian memunculkan kehebohan. Apalagi kemudian diberitakan di media maksa, jadi tambah lebih heboh lagi. Seperti itu, Mas Indra.